Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke bun, jadi aku tuh udah lama banget gak bikin vlog ya Karena gak apa-apa sih ya mah Lagi gak pengen aja gitu bikin vlog Dan sekarang aku bikin vlog lagi Apa sih? Nah ini anak aku sekarang udah gede Udah mau 11 bulan kakak Aku spill dulu ya kakak Nah ini anak aku guys Udah gede, rambutnya juga udah panjang kakak Jadi disini kita lagi Apa ya mah? Ngemandoran Karena alhamdulillah sekarang mama mau pindahan Ke kampung halaman aku gitu ya bun Dan ini rumahnya juga udah mau jadi tuh Meskipun sederhana tapi gak apa-apa ya bun Yang penting mama gak kepanasan dan juga keujanan Ini mesti proses bikin belum beres Dan nanti kalau udah beres mama langsung mau pindah kesini Daupi juga mau pindahannya deh Iya Iya Mau pindah sekolah Sekarang daupi udah kelas berapa dek? Kelas 8 Kelas 8 berarti kelas 2 Mau kelas 3 tuh deupi sekarang udah gadis temen-temen Dan banyak juga yang minta spill motor ya Kemarin tuh banyak yang DM gitu spill motornya teh hari Nah ini alhamdulillah Aku beli motor PCX Hasil dari Youtube Real hasil gaji aku 1 bulan Masya Allah pokoknya alhamdulillah banget ya Tapi mohon maaf ini mah kotor Udah mau 2 minggu gak di kumbah atau dicuci Dan sekarang mari kita spill ke dalam rumah Ini lagi pada istirahat dulu Tuh ada yang kerja ada juga yang istirahat Bapak gimana Bapak keadaannya sekarang? Alhamdulillah Sehat? Sehat ya Banyak yang kangen katanya sama Bapak Di Youtube Di Youtube Ya ini lagi bikin vlog buat di Youtube Terima kasih Ya Bapak sekarang mau pindah ya Ya keci gugur Alhamdulillah Gitu temen-temen Kalau untuk kamarnya Ada 3 kamar Tapi ini nanti mau dikasih GRC lagi Jadi belum beres gitu Kalau penampakan dari pinggir seperti ini ya bun Dan untuk dapurnya baru proses Belum beres ya Alhamdulillah banget Pokoknya aku bisa Beli tanah buat mama Dan juga mama pindah kesini Pokoknya terima kasih Buat temen-temen semua yang udah dukung aku Yang udah support aku Terus banyak yang nanyain katanya Penghasilan dari Youtube Short itu Bagaimana sih? Terus juga berapa gitu Penghasilan? Teh arin katanya sekarang Nanti aku bikin lagi video Dan aku bakalan spill Untuk penghasilan aku sekarang Tapi bukan unsur untuk pamer ya Temen-temen Jadi aku untuk menjawab Dan juga banyak yang nge-DM katanya Buat motivasi Biar temen-temen semua itu Bisa semangat dan juga konsisten Untuk upload video di Youtube Jadi nanti aku Insya Allah bakalan bikin Video khusus buat Tanya-jawab gitu ya Jadi yang mau tanya-tanya Boleh langsung aja ke DM aku Nanti insya Allah aku jawab di Youtube Biar temen-temen Bisa semangat Sabar Konsisten untuk nge-Youtubenya ya Jadi dulu aku pernah spill Penghasilan aku dari Youtube Cuman kalau untuk sekarang Beda lagi Karena udah lama banget Dan aku juga lama Gak bikin konten Seperti vlog biasa Buat Youtube Karena aku keseringannya Upload video short Yang video pendek itu ya Mungkin temen-temen juga Udah pada tau Kalau yang sering Nonton video aku gitu ya Dan Alhamdulillah Yang nontonnya Kadang nyampe ada yang 20 juta Ada yang 3 juta 10 juta Pokoknya Masya Allah Bener-bener banyak banget Yang biasanya Yang nonton Cuman Yang banyak itu Paling 40 ribu Kalau vlog ya Paling sedikit Paling 3 ribu gitu Kalau untuk Video short gitu Masya Allah Banyak banget Dan dari situ Aku punya penghasilan sendiri Punya penghasilan Yang menurut aku Cukup Jadi nanti Aku mau spill Biar temen-temen juga Bisa termotivasi Bisa semangatnya Di youtubenya Oke bun Barusan aku malah Sedikit cerita Tapi gak apa-apa ya Hitung-hitung Tuker pengalaman Gitu Bagi pengalaman Jadi pengalaman aku Seperti ini Dan ini aku lanjut lagi Kegiatan disini Lagi potong-potong dulu Asbest buat Di dapur Karena belum beres ya Tuh Ini bapak juga Lagi bantuin Katanya bapak juga Mau bikin vlog lagi Buat di youtube Ya Ya Alhamdulillah Kalau sekarang Bapak lagi sibuk Sama mama Bangun rumah Gitu Gimana untuk mama Perasaannya mama Mau pindah ke Cigugur Bahagia Bahagia Alhamdulillah Tentat sama cucu Ya Sekarang juga kakak Udah mulai apet Aduh ayah ayam Apet sama mama ya Sekarang kakak Sering diasuh Atau Apa ya Diasuh bahasa Indonesia Nah kak Apa Sering digendong Sama mama Gitu Kalau misalkan Aku lagi banyak kerjaan Mama yang asuh Kadang juga mama Mertua aku Tapi keseringan sih Mama mertua ya Tapi nanti kalau mama Udah disini Pasti sama mama Terus Nah guys Ini untuk dapurnya Seperti ini Masih proses Tapi kalau untuk rumah Kalau menurut aku Dibanding yang dulu Lebih besar yang ini Ya gun Karena yang dulu Agak kecil Dan juga Bentuknya Beda sama yang ini Kalau ini Besar Kamarnya tiga Alhamdulillah Dapurnya lumayan Gak begitu sempit Daripada rumah yang dulu Pokoknya semoga mama Pas pindah kesini Nyaman Betah Gitu ya Terus mudah-mudahan Sehat Disininya Amin Jadi dari rumah mama Ke rumah aku tuh Jaraknya berdekatan Sekitar berapa meter ya Paling berapa meter Gak tahu Pokoknya deket deh Ini yang kerja Ada bapak Ada juga saudara Jadi bukan orang lain ya Yang kerja disini Ini aku spill Dari belakang Dan Ini dari pinggir Gitu ya bun ya Oke Jadi barusan aku Udah beres spill Dan udah sedikit Bercerita juga Jadi ini kakak lagi Mau makan Pisang Dan juga kakak Agak Susah makan ya mah Jadi terkadang Ya kalau pengen Makan gitu Kalau gak mau Ya dimuntahin Gitu Tapi gak apa-apa Karena nennya Banyak ya mah Gitu Ini ada aki Aduh Disun Kok aki Eh senyum Ketekun merunan kumis Eh Eh Kakak Aku kayak Canggung Bingung ya mah Mau ngomong apa Iya Udah lama Aduh Mohon maaf Kalau berisik Jadi Kira-kira Mau ngomong apa ya Gitu Kalau dulu Karena keseringan bikin vlog Jadi udah paham Udah tahu Harus ngomong apa Kalau sekarang Kayak bingung lagi ya pak Ya Oh sekarang Aku mau nanya ke bapak Karena kan tadi Nanya ke mamah Perasaan bapak Mau pindah kesini Seperti apa Gimana gitu Aduh lumayan Aduh lumayan Dekat cucu Bahagia Bahagia Alhamdulillah Dekat pisang ya pak Jadi nanti Kalau bapak mau ketemu Tinggal Jalan kaki juga bisa Karena deket banget Gitu ya 100 meter lah Ada 100 meter Ada ya Iya Oke deh Barusan aku udah sedikit Spill rumah Dan juga aku udah sedikit Bercerita tentang Pengalaman aku Nge youtube Pokoknya semoga Menjadi motivasi Buat teman-teman Semua yang lagi Berjuang buat youtube Ya bun ya Dan Nanti insya Allah Aku bikin lagi Next bikin vlog Sama penjelasan Penghasilan aku di youtube Semoga menjadi Banyak motivasi Buat teman-teman Karena aku juga dulu Pas lagi nge youtube Terus Liat yang Udah berpenghasilan Dan ngedengerin Jadi semangat aku itu Tinggi banget Karena aku juga pengen Gitu ya Punya penghasilan dari youtube Dan Alhamdulillah Untuk sekarang Aku udah punya penghasilan sendiri Yaudah deh Pokoknya terima kasih Yang udah nonton Jangan lupa untuk like Comment and Subscribe Biar kita itu Makin semangat bikin videonya Terima kasih